Penyelidikan atas kasus putusnya kepala bayi saat proses persalinan beberapa waktu lalu terus bergulir. Terbaru, dalam pemeriksaannya polisi telah memanggil 14 orang saksi dengan 10 di antaranya yang merupakan pihak rumah sakit. Bekan ini polisi akan meminta pendapat beberapa saksi oleh guna untuk terangnya kasus salah satu dari Ikatan Dokter Indonesia. Penyelidikan juga terus dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti pendukung untuk pemeriksaan. Sementara itu diketahui, kasus ini mencuat ke publik menyusul laporan doga malapraktek oleh pihak keluarga atas proses persalinan seorang bayi di rumah sakit umum diara Ulin, Banjarmasin. Saat proses persalinan, kondisi bayi dalam keadaan terbalik atau sungsang. Dalam proses, tubuh dan kepala bayi terputus dan disebutkan sempat tertinggal dalam rahim hingga nyawa bayi tak bisa diselamatkan. Pihak keluarga sakit sendiri sebelumnya meyakini sudah menjadikan prosedur sesuai standar persalinan dan menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan.